Partai Solidaritas Indonesia, meskipun kami bukanlah partai peserta pemilu kada, tetapi kami ingin menginisiasi sebuah gerakan, gerakan bersama-sama, ayo kita sama-sama untuk menolak terjadinya politik uang. Kejahatan PB ini yang diatur oleh undang-undang PB ini, bukan oleh Tauhap nih. Sehingga mungkin secara psikologi, polisi menganggap ini kejahatan apa, akan gak ada Tauhap ini. Wawaslu punya waktu, ini memang agak rumit kalau ya, karena dia punya waktu 14 hari juga, dia punya waktu 14 hari, dan ada kewajiban bagi KPU untuk melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi wawaslu, khusus berkaitan dengan politik uang. Ini jelas di pasal 135 Undang-Undang Nomor 10, Undang-Undang Bilkada ya, yang nomor 10 tahun 2016. Jadi kalau kita mau pilkada, kita yang akan dilakukan serentak, dua hari lagi bisa berhasil dengan baik, politik uang bisa kita pangkas peran-lahan. Ayo teman-teman, sukseskan sama-sama, karena ini bukan proyek gak akan bisa berhasil kalau yang lakukan hanya segelitir on.